Terima kasih. Cengkok lagunya. Emang ada cengkok lagunya Raisa Pak? Cengkok itu dangdut Pak. Tapi Raisa pun ada cengkoknya. Pop jazz yang gimana. Kebetulan kalau penyanyinya cantik itu wajar lah. Kemarin pas video call Raisa istri gak cemburu? Sempat cemburu karena istri dibully temen-temennya di kantor. Dibully gimana? Yang sabar. Edi Kirapu berkedua saya. Waduh adalah itu. Ada yang membuat tagar, Raisa Mitsutopo dan sebagainya. Saya gak tahu. Karena seharian penuh itu saya menyiapkan konferensi pers. Menyiapkan bahan rapat terbatas di istana. Sore konferensi pers di Kominho. Hari berikutnya itu saya selesai konferensi pers. Biasanya konferensi pers dihadiri ratusan. Dua ratus lebih wartawan. Tiba-tiba ada staff. Bawa. Handphone. Pak ada yang mau video call. Wih saya lihat Raisa. Lupa langsung kenalin. Dia yang duduk wartawan yang awalnya udah mau bubar. Saya tunjukkan. Eh Raisa. Langsung rubut semuanya. Justru yang histeris itu adalah teman-teman wartawan. Ya udah. Gak apa-apalah. Woi terima kasih, Pak. Tanyain dong jadi ketemu. Ini menjadi kenangan terindah buatku. Iya. Kok rame banget, Pak. Iya. Ini dengan teman wartawan saya konferensi pers. Saya tunjukkan gitu. Wah semuanya sudah histeris. Ya saya tanya apa kabar. Saya juga kakuk mau ngomong apa. Dia minta. Saya bercandain-bercandain. Kok bapak lucu. Ya saya dulu alumni Sri Mula. Yang sekarang jadi di BNPB gitu. Emang lagu Raisa yang mana sih, Pak? Ya saya nyanyi waktu itu. Ada LDR. Yang mana sih? Saya malah gak tau. Ada juga mantan terindah. Yang gimana tuh, Pak? Oh malu juga ya. Enggak apa-apa. Suara saya pas agak serak sih. Oh minum kopinya dulu. Saya juga minum sih. Tanpamu langit tak berbintang. Tanpamu hamba yang kurasa. Enggak banyak ya. Tapi ada sesuatu saya sampaikan. Panju dong, Pak? Kurang gitu. Ada. Ada satu lirik lagunya Raisa. Mantan terindah. Itu karena hubungan saya dengan teman-teman media itu begitu deket ya. Saya udah sampaikan suatu saat kalau saya sudah tidak menjadi humas BNPB. Anda pasti akan kehilangan saya. Saya bilang gitu. Dan itu sesuai dengan lirik yang ada di lagunya Raisa Mantan terindah. Yang telah kau buat sungguhlah indah. Buat diriku susah lupa. Tepuk tangan dong, Pak. Pak Topo. Pak ini pertanyaan lagi. Kita beralih dari Raisa. Suka baca buku apa, Pak Topo? Buku pas lagi santai gitu, Pak. Komik gitu, Pak. Oh, sering yang olahraga. Olahraga. Olahraga saya senang. Saya ngefans sama Manchester City. Karena apa? Guardiola di situ. Oh, jadi Bapak suka sama itu. Jadi, saya senang sekali dan ngefans sekali. Dulu ngefans MU. Tapi setelah dilatih Morino? Morino? Enggak. Dulu ketika dilatih Ferguson. Itu begitu hebat ya. Jadi, Bapak selain pemerhati Raisa, pemerhati Manchester City dan MU juga. Sisi lain dari Pak Topo. Apa rahasia lucu, Pak Topo? Di setiap pernyataannya selalu menyelipkan hal-hal lucu. Ya itu. Mantan Sri Mulat itu, Pak. Ya, mantan Sri Mulat kali ya. Saya memang... Apa ya, mungkin kebiasaan. Kebiasaan hadasi kutub lucu-lucu dan sebagainya. Padahal saya ngajar... Pak Topo ngajar di mana, Pak Topo? Saya ngajar di pasca UI, pasca IBB, di Universitas Pertahanan. Sampai sekarang masih rutin? Sekarang sudah saya kurangi. Tapi ada berapa? Setiap saya ngajar itu bukan lulus batas. Saya ngajar ilmu, tapi selalu saya sampaikan motivasi. Trik-trik supaya hidup sukses. Dan ya saya sambil bercanda-bercanda begitu. Akhirnya menarik. Dalam presentasi-presentasi seminar juga begitu. Jadi saya sampaikan-sampaikan. Itu jadi ciri khasnya, Pak Topo. Muhammad Raihan, seberapa greget Pak Sutopo Purwo? Waduh, mungkin saya imut kali ya. Atau gemesin. Gemesin, Pak Topo itu imut. Ya, gregetnya saya tidak tahu ya. Cuma nanti harus ditanya sama Bu Topo itu kalau seberapa greget Pak Topo. Tapi setelah kemoterapi, ya tinggal habis semuanya. Itu yang paling dirasa. Jadi badan turun banyak ya, Pak Topo? Ya, 21 kilo saya susut. Jadi, ya seperti kulit bersisik dah. Karena konsekuensi kemo itu sel baik, sel sehat. Sel sakit dimatikan semuanya. Pak Topo, masih adakah sesuatu yang Bapak ingin raih dalam hidup ini? Ada sesuatu yang Bapak ingin lakukan, yang mungkin belum sempat dilakukan? Atau sesuatu yang masih dirasa belum tuntas dilakukan, Pak? Ya, setelah saya sakit kanker ini, harapan saya sembuh. Itu saja. Jadi, saya berharap, berdoa, supaya diberikan muzizat saya bisa sembuh. Sehingga bisa lebih banyak dharma baktikan, bisa menghadiri pada negeri dan bermanfaat itu sesama. Mungkin nanti setelah sembuh, mungkin ada timbul-timpul yang lain, saya tidak tahu. Tapi saat ini, harapan saya sesuai sembuh. Terutama, saya bisa membesarkan anak-anak, mengikuti anak-anak dan sebagainya. Putra ya, Pak? Ya, anak saya dua, laki-laki semua. Yang besar, semester tiga di Fakultas Hukum Mundi. Kemudian yang kedua, kelas tujuh SMP Lab School. Pidak tujuh tahun. Dan... Pasti bangga sekali sama ayahnya, anak-anak. Ya, tapi anak-anak tahu kalau saya sakit, kadang... yang menguatkan saya sebenarnya adalah anak-anak. Jadi, kadang anak-anak telepon, Pak gimana kondisinya, ya baik, Bapak sakit ya. Kadang melihat pemberitaan saya sakit itu kepikiran, kadang aku ingin pulang. Sabtu, minggu pulang, hanya ingin ketemu dengan saya. Yang kecil juga sama. Karena... Saya kalau cerita anak, selalu nangis. Setelah sakit itu kan susah tidur karena rasa nyeri. Bapak sakit ya? Enggak. Iya. Bapak jarang tidur. Jadi... Ya, saya berusaha untuk tetap semangat. Dan memang yang menguatkan saya itu adalah anak. Enggak ada keinginan-keinginan yang lain. Karir bagi saya sudah cukup. Sudah saya nikmati. Pangkat saya sudah mentok. Pendidikan saya sudah mentok. Dan... Ya, saya nikmati aja. Yang penting saya sembuh. Bisa... Mendampingi anak-anak. Membesarkan anak-anak. Dan kepada masyarakat bisa lebih bermanfaat. Saya kalau cerita soal anak, pasti nangis, Mbak. Jadi... Ya udah, gak usah di... Itu yang paling berat. Tapi sekali lagi saya ingin ulang. Saya yakin anak-anaknya pasti bangga sekali. Manggilnya ayah? Pak. Ya, Pak. Dengan bapak, dengan ayah. Iya. Sama seperti halnya, kita semua bangga punya Pak Topo. Dan semuanya mendoakan Pak Topo. Mudah-mudahan insya Allah sembuh. Amin. Sembuh total. Dan bisa meneruskan pengabdiannya. Amin. Makasih, Mbak. Terima kasih banyak Pak Topo sudah datang ke Catatan Najwa. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita sama-sama doakan dan kasih support Pak Topo terus. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Catatan Najwa bersama Bapak Sutopo Purwonugroho. Gimana? Seru kan? Ih, gue jadi ingat waktu itu gue kena gempa brets. Lagi kerja di kantor. Gue tetap menjalankan profesi gue sebagai penyiar. Oh iya, gue tahu lagi. Gue lari ke depan, lu tetap siaran ya? Iya. Gue sembunyi di bawah meja, men. Oh, tapi memang itu salah satu langkah awal. Dalam merangani yang namanya bencana. Tapi tadi sudah dibahas juga sama Pak Topo. Lebih lengkap lagi. Memang kalau nonton yang namanya Catatan Najwa itu membawa apa ya? Informasi yang lebih. Informasi yang lebih. Dan juga hadiah yang lebih. Nah, ini dia. Buat kamu yang tadi ketinggalan untuk ikutan quiznya. Nah, sekarang ada lagi 2 bujang bagi-bagi 1 juta rupiah dipotong pajak. Buat kamu yang berhasil menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya gampang. Ini pada tanggal berapa tsunami menerjang Aceh? A, 26 Desember 2004. B, 27 Desember 2003. Nah, bisa langsung dijawab di akun Facebook kamu. Jangan lupa untuk tag akun Facebook fanpage-nya Najwa Cihab. Dan juga kopi kapal api. Oh, jangan lupa juga untuk watch and subscribe. Itu narastrip Z karena ada kita berdua 2 bujang ya. Oh, jangan lupa juga biar semangat ngopi dulu. Selamat datang! Season 2